Al-Adhifi Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 Yang bunyinya Sesungguhnya Allah SWT yang menciptakan kematian dan kehidupan Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya Oleh karena itu, soyogianya kita sebagai seorang mu'min Sebagai seorang yang senantiasa menyembah Allah SWT Seharusnya kita senantiasa mengingat bahwasannya kita hidup di dunia ini Tujuannya adalah diuji Oleh karena itu, mau dia kaya atau miskin Mau dia tinggi jabatannya atau dia rendah jabatannya Mau dia presiden atau bukan Allah senantiasa memberi dia cobaan Allah senantiasa memberi cobaan hari demi hari Karena Allah SWT telah berfirman Alif Lam Mim Apakah manusia mengira bahwasannya mereka ditinggalkan begitu saja Sementara mereka tidak diuji Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah SWT Telah memberi cobaan kepada orang-orang sebelum kalian Untuk mengetahui siapa di antara kalian Yang imannya itu benar-benar Yaitu iman sejati Atau dia berdusta dalam keimanannya Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita senantiasa kokoh Dalam ujian ini Agar kita tidak Kita murtah dalam agama Atau sebagian orang lain Mereka bunuh diri Maka kita senantiasa mengingat firman Allah SWT Dalam Al-Baqarah Yaitu Meminta pertolongan Allah Memintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Kaum muslimin Semoga senantiasa diram hati oleh Allah SWT Rasulullah SAW menjadi suri taulah dan kita Tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Rasulullah SAW tidak pernah putus asa dari pertolongan Allah SWT Maka seyukyanya kita Ketika tertimpa masalah Tertimpa berbagai cobaan ini Kita senantiasa salat Dan senantiasa bersabar Karena Allah SWT sudah menjanjikan Bahwasannya orang yang sabar Maka pahalanya tanpa batas Kaum muslimin Yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Oleh karena itu Jikalau kita diberi cobaan oleh Allah SWT Yang membuat dada kita sesak Fikiran kita Tidak beraturan Pusing dan lain-lain Maka solusinya ialah kembali kepada Allah SWT Sebagaimana Allah SWT berfirman Kulia ibadiyalladina asrafu ala anfusihim La taqnatumir rahmatillah Allah saja memberi seruan kepada hambanya yang melakukan dosa Yaitu Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim Mereka larinya ke diskotik Mereka larinya ke pantai Mereka larinya untuk berkreasi Namun kita sebagai orang mu'min Yaitu kembali kepada Allah Ambillah air wudhu Dan Solatlah dua rokaat Dan berdoalah Ya Allah Mudahkanlah urusan kami Ya Allah Mudahkanlah urusan kami Semoga Hal ini bermanfaat Nasalullah Assalamah Wassadat Hadha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aladhifi